Intro Ulang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia membuat berkah dan rezeki badi para Pengrajin batang pohon pinang di Medan, Sumatera Utara tingginya antusias masyarakat untuk melaksanakan perlombaan panjat pinang membuat konsepnya pedagang musiman ini meningkat tajam hingga 30% Tradisi panjat pinang merupakan bagian dari Pesta Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Justru menjadi berkah bagi para penjual batang pohon pinang seperti di Jalan Benai Medan, Sumatera Utara, ini, misalnya, sejumlah pengrajin tampak sibuk mengetam batang pohon pinang mendekati Tanggal 17 Agustus mendatang di mana permintaan untuk batang pinang meningkat tajam pada Tahun ini Menurut Samsul yang sudah lebih dari 10 tahun berdagang pohon pinang untuk perayaan hari Kemerdekaan, permintaan pemesanan mulai terjadi sejak awal Agustus dijual untuk keperluan Perlombaan kegiatan 17 Agustus Dibantu dengan 4 orang karyawannya dalam sehari Samsul mampu mengerik 9 batang pohon Pinang mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar proses pengerjaannya pun cukup memakan waktu hingga 2 jam untuk membentuk pohon pinang agar bisa menjadi pohon yang digunakan untuk lomba panjat pinang pada 17 Agustus Sudah naik sekitar 25%-30% dari tahun sebelumnya Oh, sudah tahun sebelumnya ya Pak Kalau untuk hari ini aja Pak, sudah berapa batang yang dikerjakan Pak? Sudah lebih kurang 115 115, untuk hari ini aja Pak? Oh, berarti setiap harinya 6 batang ya Pak ya? 9 9 batang Oke, itu konsumen kita dari daerah mana aja nih Pak? Dari Sunggal, dari Medan Baru, dari Berawan, dari Merdun, dari Tanjung Korawang Berarti dari Sumatera Utara ya Pak ya? Ada pernah sampai keluar provinsi Pak? Belum pernah ya Pak ya? Sedangkan harga, 1 batang panjat pinang ukuran kecil dijual dengan harga 500.000 rupiah Untuk ukuran besar yakni 800.000 rupiah Biasanya konsumen yang datang tak hanya dari Wilayah kota Medan Sehingga ia terpaksa mau tidak mau menaikkan harga tersebut sesuai dengan jarak Lokasi konsumennya Samsung mengaku tahun ini omset penjualan batang panjat pinangnya meningkat sebesar 30% Jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan besarnya antusias masyarakat tahun Ini dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia Batang pohon pinang yang diproduksi samsu didapatkannya dari berbagai daerah di Sumatera Utara Yakni, Delitua, Sibiru-Biru, Pantai Labu, Namorambe, hingga Merbau Untuk ukuran batang panjang Pinang ini bervariasi Mulai dari 7 meter untuk anak-anak hingga 12 meter untuk orang dewasa Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan BNewsTV BNewsTV